Assalamualaikum pemirsa oke kali ini saya ada servisan tv polytron use rim dengan kerusakan hanya garis tipis ini dan garisnya tegak atau vertikal ini kemungkinan kerusakannya berarti di area horizontalnya yang bermasalah langsung kita bongkar saja tv nya dan kita lihat ternyata ini masih segel ya belum pernah dibuka sama sekali ini ini paling seneng kalau tukang servis dapet servisan masih segel segelnya masih utuh oke sudah kita buka tv nya dan kondisi mesin tidak terlalu kotor namun kita tetap harus membersihkannya ya dan kita lepas dulu soket-soketnya oke yang pertama kita cek karena kerusakannya garis tegak atau garis vertikal berarti yang tidak bekerja atau tidak normal kemungkinan besar adalah rangkaian horizontalnya dan pertama kita cek di defleksi yoke tepatnya di yoke horizontalnya ini yang kabel merah dan kabel biru kita cek menggunakan skala kali 1 ohm langsung saja kita masukkan prop nya di soketnya ini bebas bolak-balik ya oke disini langsung menunjukkan nilai jarumnya 3,5 ohm ya ini berarti normal untuk defleksi yoke nya kita pastikan normal kita pasang lagi dan untuk di tv polytron ini biasanya kerusakan di kapasitor yang urutnya defleksi yoke tadi ya kita cari di PCB nya nah ini hanya ada satu kapasitor disini yang urutnya defleksi yoke ini dapat lilitan dulu dan dapat horizontal main atau kabel yang warna biru ini kapasitor ini fungsinya untuk resonansi lebar gambar ya jika kapasitas habis ini biasanya gambar akan jadi bergaris seperti itu ini tepatnya di C801 ini sering sekali bermasalah untuk polytron Yuslim di kapasitor yang biasanya nilainya sekitar 270 nF kita balik dulu mesinnya dan ini kapasitornya kita lepas aja dulu nanti kita cek menggunakan kapasitor tester ini kode di PCB C801 dan ini kapasitornya kita lihat nilainya 270 nF ini di bodi tertulis 274 artinya 270 nF dan tegangannya ini 250 V oke kita cek dulu dengan menggunakan kapasitor tester ini saya menggunakan multitester seperti biasanya ya yang ada pengukuran kapasitornya oke ini dalam posisi netral sudah ada angka 0,2 ya 0,2 nano sekarang kita cek ini ini sepertinya habis kapasitasnya cuma sedikit sekali perubahannya 0,24 nano varat ini bisa dikatakan hampir habis ya ini padahal seharusnya 270 nano varat oke saya carikan dulu untuk kapasitor penggantinya dan ini penggantinya saya ada kapasitor cabutan yang masih bagus ini sama saja ya kapasitor milar ini malah tegangannya lebih tinggi 400 V tidak masalah akan lebih awet atau lebih bagus dan nilainya sama ini 274 C artinya 270 nano varat dan seperti ini kita cek di tester tampilan angkanya kalau kapasitor normal oke 269,2 atau bisa kita bulatkan 270 nano varat ya ini kapasitor yang normal tidak seperti tadi ya tadi sudah habis ini kapasitasnya oke langsung saja kita pasang untuk kapasitor penggantinya selamat menikmati dan sudah kita pasang sekarang kita coba dulu ya oke kita colokin staggernya dan TV langsung nyala dan normal Alhamdulillah cuma kapasitornya saja ternyata yang rusak dan karena ini di posisi AV kita pindah dulu ke channel analog karena disini TV analognya masih hidup ya belum dimatikan untuk daerah saya oke TV sudah jadi dan normal cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih